Intro Taukah kamu asal usul bambu runcing yang pernah membuat penjajah ketakutan? Mari kita simak ulasannya. Pada saat masa penjajahan, banyak sekali para santri yang ikut berjuang menghadapi para penjajah. Sebelumnya, para santri ini selalu menghormati dan menjadi panutan kepada Kiai Subki. Dan disanalah mereka dibekali dengan senjata bambu runcing. Usai diajarkan doa-doa yang harus dipanjatkan kala menghadapi para penjajah oleh Kiai Subki, para santri itu pun dengan beraninya turun ke medan tempur dan menghadapi para penjajah dengan bambu runcing. Banyak sekali julukan yang diberikan dari Kiai Satu ini, mulai dari jenderal bambu runcing sampai dengan sang penggerak. Berkat jasa beliaulah, para santri dan juga para penjajah selalu berani menghadapi penjajah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat alim. Menjadi anak dari salah satu ulama yang bernama Kiai Wahab, Kiai Subki juga dididik dengan fondasi agama yang begitu kuat. Usai para santri disuruhnya membuat senjata bambu runcing, rupanya popularitas senjata ini pun ikut menyebar sampai kemana-mana. Berkat senjata ini juga lah banyak peperangan yang berhasil dimenangkan. Sehingga para pejuang dan santri yang ada di Indonesia menjadikan bambu runcing sebagai senjata utama. Konon, kala itu senjata ini memiliki kesaktian tersendiri pada masa perjuangan, karena selalu berhasil membuat peperangan dimenangkan. Mengapa demikian? Ternyata kesaktian yang ada pada bambu runcing ini adalah berkat doa Kiai Subki yang ia tuliskan di atas bambu runcing tersebut. Maka dari itu, para santri pun menjadi lebih semangat dan berhasil mengalahkan para penjajah. Konon katanya, para penjajah paling tidak mau jika harus menghadapi para pejuang yang menggunakan senjata ini. Mengapa demikian? Karena tusukan bambu runcing itu merupakan hal yang sangat menyakitkan dan juga mematikan. Tak heran jika para penjajah tidak berani menghadapi para pejuang yang menggunakan senjata bambu runcing ini. Itulah tadi sedikit pengetahuan tentang asal-usul bambu runcing yang pernah membuat penjajah ketakutan. Terima kasih telah menonton!